Menurut tim dokter ada penyimpangan fungsi syaraf di tubuh melang sehingga kaki kanannya bertambah besar dan bertambah panjang dibandingkan Beginilah caraku merauk rupiah Pagi hari aku berjualan lontong Siang harinya lontong itu aku jadikan gaduh-gaduh Sehari bisa dapat rejeki 10 ribu rupiah Tapi tidak jarang juga tak satu pembeli pun yang singgah Namun aku tetap bersyukur Kali tidak aku bisa memberi makan anak-anakku dengan gaduh-gaduh jualan Kadang-kadang ya tidak laku sama sekali Makanya ibu sedih sekali kalau udah merasakan tidak laku itu Aturan kita untuk beli beras walaupun satu liter tidak kebeli Dalam sujud-sujudku satu pintar yang tak pernah apa aku panjatkan Agar Melan putriku bisa menjalani hidup dengan tegar Karena sebagai orang tua aku tak bisa berbuat banyak untuk membuatnya bahagia Saya suka nangis meluarkan air mata Waktu itu dia tidur melihat kakinya panjang sekali Dari rumah kami yang sederhana di pelosok Citerp, Bugor Aku dan putra pertama aku membawa Melan ke rumah sakit di Jakarta Untunglah ada kartu miskin yang memungkinkan Melan mendapatkan pengobatan gratis Untuk biaya berobat memang kami tidak ditarik biaya Tapi untuk ongkos setiap minggu ke rumah sakit terasa sangat berat bagiku Sekali perjalanan aku harus memegang uang setidaknya 50 ribu rupiah Pada tetanggalah aku kerap meminta bantuan Ya saat ini mereka lah saudaraku Karena aku memang tidak punya keluarga yang lain Hanya aku dan kelima anakku Untuk mengobati kaki Melan perlu dilakukan beberapa kali operasi agar kaki Melan bisa mengecil Menurut tim dokter ada penyimpangan fungsi syaraf di tubuh Melan Sehingga kaki kanannya bertambah besar dan bertambah panjang dibandingkan kaki kirinya Itu saya kira untuk sembuh seperti tidak ada normal itu enggak bisa ya Jadi artinya dia itu akan bertumbuh terus Tapi kita hanya membuang sesuatu yang mengganggu Saat ini kaki Melan sudah lebih kecil dibanding sebelumnya Ya Melan sudah menjalani operasi plastik untuk mengecilkan kakinya Tahan Tiku panjat doa agar putriku diberi semangat yang besar untuk menjalani proses pengobatan Sedih melihat orang pakai sepatu dua kalau Melan tidak Terima kasih mampu Terima kasih.